Saya share screen ya sekalian Rancangan Pembelajaran Kalau belum saya masukkan Ke grup supaya Bisa diambil Ya belum bu Ya belum bu Saya kirim ke grup ya Jadi hari ini kita akan Apa namanya Saudara diminta untuk Melakukan Rancangan Pembelajaran Ya disini ada tugasnya Saudara lihat panduan Rancangan Pembelajaran Sudah saya share Ke grup ya Jadi kita tujuannya Untuk merencanakan kegiatan Pembelajaran Berlihat dengan coach Kemudian saudara dipinta Untuk menyusun bahan-bahan Pendukung pembelajaran Tadi Saudara ini kelas tinggi Atau kelas rendah ya Kelompok ini ya Campuran bunda Ada yang kelas tinggi Dan ada yang kelas rendah Saudara untuk yang Kelas rendah Nanti saudara diminta Untuk Tema 8 Subtema 4 Ya untuk yang kelas rendah Kemudian untuk yang Kelas 45 Tema 9 Subtema 3 Ditambah 1 Mata pelajaran ya Sama yang kelas Kelas rendah juga sama Tema 8 Subtema 4 Tambah 1 Mata pel ya Jadi kita diminta Untuk merencanakan Kegiatan pembelajaran Kemudian Kemudian disusun Berdasarkan bahan-bahan Pendukung pembelajaran Harus disertakan Medianya Kemudian Instrumenya Bagaimana Saudara diminta Akhirnya nanti Pada hari beribu Diminta untuk Melakukan Uji coba Rancangan Saudara yang Sudah dibuat Tapi tentunya Bukan hari ini Deskripsi tugasnya Disini Kita diminta Untuk Membuat Model Desain Yang akan kita Gunakan Bahan Sebagai Ajuan Mengajar Hasil yang Diharapkan Saudara Sudah ada Tidak perlu Saya bacakan Waktu Waktu 14 hari Efektif Nanti ada Beberapa kali Pertemuan Teriteria Saudara Teriteria Penilaian Ini Nanti Kita Penilaian Kami Terhadap Saudara Meriputi Kemarin Keaktifan Kemarin Maaf Belum Saya sempat Menilai Untuk hal ini Rubrik Penilaian Proses Keaktifan Kejujuran Disiplin Tanggung jawab Dan kerjasama Insya Allah Kalau masalah Kejujuran Disiplin Tanggung jawab Saya pira Kita akan Mempercaya Memperi nilai Yang sama Karena saya Mempercayai Semuanya Kerjasama Juga akan Memperi nilai Yang sama Untuk Seluruh Peserta Di kelompok ini Tidak ada Yang Lebih tinggi Cuma Keaktifan Mungkin Nanti akan Terlihat Ketika Diskusi Mungkin Ada Perbedaan Tapi Tetap Dalam Proses Kami Seluruh Peserta Daljab Ini PPG Daljab Baru Terus Dengan Nilai Rens Bagus Di atas 85 Itu Tujuan kami Dan Memang kami Sepakat Itu Cuma Kami Berharap Keaktifan Semua Peserta Seperti itu Saudara Nanti Saudara Yang kita Komponen Penilaiannya Hasil Produknya Nanti Dokumennya Jelas Diunggahkan Dokumennya Di LMS Kemudian Presentasi Free teaching Seperti apa Ketika Free teaching Saudara Kita Lihat Komunikasinya Bagaimana Penguasaan Materi Bagaimana Pengguna Media Bagaimana Dan Selainnya Nanti Kita Video Zoom Juga Saudara Kami Memang Tidak Boleh Keluar Dari Rips Ini Baru Saya Dapat Terima Pagi Saudara Demikian Kemudian Kita Lihat Lembar Kerja Saudara Ini Format Identifikasi Masalah Lembar Kerja 21 Yang Harus Saudara Kerjakan Kemarin Sudah Kita Katakan Bahwa Pembuatan RPP Kita Berdasarkan Berbasis Kepada Masalah Apa Saja Yang Kita Jalakan Dalam Pembuatan RPP Tentunya Pertama Kita Harus Melihat Kurik Kurikulum Kita Harus Berbasis Kepada Kurikulum Setelah Kita Mengurikulum Kita Melihat Persoalan Yang Kita Hadapi Di Kelas Berdasarkan Perancangan Itu Berdasarkan Persoalan Yang Kita Hadapi Di Kelas Itu Nanti Kita Akan Bisa Membuat Apa Pengembangan Mata Pelajaran Kita Akan Bisa Membuat RPP Dalam Membuat Apa Namanya Tentunya Di Dalam Pembuatan RPP Itu Tadi Kita Kan Setelah Kita Berdasarkan Kurikulum Kita Akan Membaca Kompetensi Inti Dulu Saudara Saya Kira Sudah Sudah Didapatkan Kompetensi Intinya Seperti Apa Setelah Kita Melihat Kompetensi Inti Kita Akan Melakukan Analisis KD Analisis KD Setelah Analisis KD Tadi Baru Kita Masuk Kita Mencari Kendala Kendala Kendalanya Kendala Kendala Yang Dalam Pengajaran Maka Akan Kita Tukar Berdasarkan Itu Nanti Kita Akan Membuat Kita Akan Melihat Penyusunan Penyusunan Itu Akan Kita Lihat Indikatornya Apa Materinya Seperti Apa Kemudian Strategi Pembelajaran Yang Akan Kita Gunakan Seperti Apa Metodenya Kemudian Super Pelajaran Dan sebagainya Saudara 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 Untuk Ini Saya Kira Tidak Ada Peran Ya Karena Materi Ini Sepertinya Sudah Disampaikan Ya Saudara Ya Ini Sekedar Kita Mericas Kembali Jadi Disini Data Obsersasi Tadi Yang Bagian Tadi Kita Kan Setelah Bedak Kuling Bulung Kita Membaca Kompetensi Kemudian Analisis KD Kemudian Kita Cari Kendala Kendala Disinilah Saudara Masukkan Data Okservasi Saudara Terhadap Kendalanya Apa Gitu Ya Kemudian Identifikasi Masalahnya Seperti Apa Ya Kemudian Rencana Yang Satang Saudara Gunakan Mengatakan Persoalan Itu Kendala Di Dalam Apa Namanya Pembelajaran Tadi Sebelum Saudara Membuat RPP Tadi Disini Ada Keterangannya Seperti Apa Ya Ini Dikatakan Disini Saudara Lihat Nomor Urum Dasa Hasil Okservasi Merupakan Kumpulan Data Hasil Terhadap Pemasalahan Pembelajaran Di Sekolah Kelas Baik Berdata Kualitatif Kualitatif Itu Saudara Masukkan Kedalam Tabel Ini Bisa Dipahami Berdasarkan Ini Kan Nanti Ada Beberapa Persoalan Di Tidak Tidak Satu Ya Saudara Identifikasi Masalahnya Tidak Berapa Observasi Atau Tentu Paling Tidak Kita Temukan Beberapa Persoalan Misalnya Kekurangan Medianya Ya Toh Atau Suasana Yang tidak Mendukung Atau Fasilitas Buku Atau Apalah Kita Setiap Setiap Sekolahan Setiap Bulu Punya Problem Problem Masalah Sendiri Berdasarkan Konteks Konteks Lokasi Dan Sosiologis Dimana Tempat Saudara Mengajar Ada Kemarin Gedala Bahasa Ada Semacam Itu Ada Gedala Kedisiplinan Kemarin Sudah Kita Bahas Kemudian Ada Apa Namanya Ini Apa Namanya Fasilitas Dan Sebagainya Silahkan Dimasukkan Tapi Tentunya Segal Harapan Kami Tentu Kendala Disini Tidak Hanya Dimundulkan Satu Setelah Saudara Itu Identifikasi Masalah Selesai Maka Pembelajaran Yang Terkait Identifikasi Masalah Ini Saudara Disini Data Observasi Satu Identifikasi Masalah Ini Mungkin Meliputi Materinya Seperti Apa Perumusan Tujuan Jadi Identifikasi Masalahnya Meliputi Seperti Ini Saudara Ya Mungkin Saja Tidak Semua Poin Ini Ada Masalah Di Setiap Poin Sampai Ini Tapi Ini Panduan Kepada Saudara Saudara Dari Sisi Materi Apakah Materi KC Itu Bisa Dikembangkan Disitu Terkait Dengan Kondisi Real Yang Saudara Hadapi Kemudian Merumuskan Tujuan Dan Indikatornya Apakah Tidak Menunggu Kesulitan Kemudian Medianya Apakah Tersedia Kemudian Model Model Itu Kalau Model Yang Dihinkan Saudara Seperti Apa Kalau Model A Kendalanya Seperti Apa Atau Memilih Metodenya Seperti Apa Kemudian Strateginya Sesuai Dengan Kendala Kemudian Aktivitas Pembelajaran Seperti Apa Aktivitas Yang Bisa Dilakukan Di Kelas Terkait Dengan Siswa Kita Fokusnya Kesiswa Bukan Guru Kemudian Sosio Kulturan Siswa Seperti Apa Sarananya Seperti Apa Itu Masuk Identifikasi Masalah Kemudian Hasil Pas Vokasi Di Sini Saudara Lihat Di Tabel 2 Identifikasi Masalah Ada 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 Beberapa Data Observasi Satu Identifikasi Masalah Bisa Muncul Beberapa Ya Rumusan Masalah Berisi Rumusan Masalah Yang Perlu Dicari Alternatif Solusinya Misalnya Oh Medianya Ini Kita Harus Menggunakan Tapi Sekarang Kamera Tapi Kameranya Tidak Support Bagaimana Caranya Seperti Itu Atau Kita Pakai Wifi Tetapi Disitu Kan Mungkin Satu Sinyalnya Kurang Bagus Kadang Kalau Pakai Wifi Mungkin Kutus Kutus Sementara Pembelajaran Itu Memang Kita Harus Menggunakan Itu Kira Kira Solusi Yang Saudara Pikirkan Seperti Apa Nanti Akan Dibuat Nanti Akan Kita Diskusikan Apa Solusi Semacam Ini Efektif Atau Tidak Itu Ya Saudara Rencana Aksi Rencana Rencana Yang Akan Disini Di tabel Di tabel Ketiga Saudara Melihat Saudara Saya Buka Dua laptop Biar Biar Enak Saya Jadi Saudara Tadi Saya Ulangin Lagi Setelah Kita Identifikasi Masalah Identifikasi Masalah Saudara Masukkan Ke Bagian Tabel Lajur Kedua Kemudian Rumpuan Rumusan Jadi Saudara Diminta Untuk Menuliskan Permasalahan Dalam Pembelajaran Berdasarkan Dari Pengalaman Atau Pengamatan Yang Saudara Lakukan Pada Data Observasi Tadi Saudara Melihat Jadi Begini Saudara Mempraktekkan Tidak 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 Satu Sekolahan Itu Harusnya Ada Dua Jadi Saudara Menilai Diri Sendiri Teman Yang Disuruh Masukkan Data Kesitu Atau Kalau Satu Sekolah Hanya Ada Satu Kita Tidak Bisa Saling Mengoreksi Berarti Kita Memasukkan Data Observasinya Kita Sendiri Kalau Misalnya Kalau Ada Dua Teman Kan Modelnya Bisa Begini Satunya Mengajar Satunya Mengobservasi Kan Tapi Ini Karena Satu Orang Mungkin Jadi Saudara Mengobservasi Diri Sendiri Ketika Melakukan Pembelajaran Kira-kira KD Itu Semacam Itu Atau Apa Namanya Permasalahan Ini Berdasarkan Pengalaman Atau Pengalaman Yang Saudara Lakukan Di Kelas Berdasarkan Hasil Belajar Atau Mungkin Saudara Juga Bisa Melihat Kalau Ngajar Semacam Ini Teri Subtema Apa Itu Persoalannya Seperti Apa Tentunya Berbeda-beda Maaf Saya Bu Ini Persoalannya Tidak Pernah Mengajar Di Tidak Pernah Mengajar Di SD Dan Tidak Memahami Jadi Saya Kalau Berbicara Subtema Itu Kalau Saya Tidak Diberi Contoh Saya Coba Download Dulu Subtema Misalnya Ini tadi Subtema Empat Supaya Keliakon Saya Download Sebentar Supaya Nanti Bisa Kita Jadikan Contoh Tentunya Sama Download Sebentar Segedar Sudara Subtema Empat Tadi Saya Ingat Saya Tadi Saya Malah Yang Lupa Kelas Rendah Ditampil Contoh Sama Menunggu Menjaga Keselamatan Di Perjalanan Oh Begitu Tema Tema Subtema 4 Ya Boleh Dipun Ada Ada Bisa Di Share Ke saya Biar Saya Bisa Ambil Untuk Kita Berikan Apa Ulasan Masukkan Aja Ke Saya Personal Bisa Nomor Saya Ada Disitu Ibu Masukkan Pribadi Nanti Kita Bahas Sekarang Saya Menjelaskan Ini Dulu Menjelaskan Apa Apa Yang Harus Tindakan Yang Saudara Kemudian Saudara Rumusan Masalah Berisi Rumusan Yang Masalah Berkait Dengan Identifikasi Masalah Itu Yang Perlu Kita Cari Alternatif Solusinya Kemudian Rencana Rencana Solusinya Itu Ya Reshocenya Seperti Apa Untuk Mendukung Solusi Sehingga Kita Dapat Ditemukan Beberapa Solusi Berikut Mungkin Saudara Punya Beberapa Solusi Ya Solusinya Itu Mencari Desain Media Pembelajaran Yang Paling Tempat Untuk Membantu Kesulitan Siswa Bagaimana Yang Kita Temukan Dalam Identifikasi Mas 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 Sudah Saya Kirim Buku Siswa Sama Buku Buru Ibu Kelas 2 Tema 8 Ini Nanti Nanti Ambil Saya Dulu Sudah 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 Ini Saudara Kalau Ini Lembar Kerja Kedua Ini Ada Refleksi Pemrefleksi Cuma Ini Jadwalnya Itu Kita Lihat Ini Bukan Semua Dikerjakan Hari Ini Tapi Selama 14 hari Belajar Jadi Disini From Refleksi Saudara Diminta Mengisi Ini Mata Pelajarannya Apa Tadi Kan Kita Katakan Ada Subtema Berapa Subtema Kelas Rendah Subtema 8 Mana Itu Lupa Saya Subtema Berapa Terus Satu Mantel Disini Saudara Memilih Berdasarkan Mata Pelajaran Yang Saudara Pilih Kemudian Apa Yang Menjadi Pembelajaran Terbaik Dari Kegiatan Pengembangan Perangkat Pembelajaran Ini Pokoknya Refleksi Saudara Memasukkan Pendapat Hasil Yang Semelama Saudara Dapat Di Dalam Masa Belajar Yang 14 hari Ini Yang Bioda Terima Saudara Menurut saya Sebelum Kita Masuk Ini Apakah Ada Yang Ditanya Saya Tutup Soalnya Sudah Punya Terima Sampai Sampai Sudah Bergabung Ke Bihaya Bihaya Boleh Memang Jenengah Yang Ditanyakan Terkait Dengan LK Tadi Sampai Untuk Pembuatan RPP Nya Itu Pembuatan RPP Nya Cik Untuk Untuk Pembuatan RPP Nya Itu Kan Untuk 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 Sistema Sistema Mampal Sistema Mampal Nah, itu bagaimana? Apakah tetap daring? Atau... Atau sudah daring? Terus? Kalau kita menurut saya, kalau sudah bisa daring, ya daring saja, ibu. Berdasarkan kondisi yang tidak di tempat bulai lintah, ibu. Terus, untuk pirtincingnya, itu pirtincingnya itu berarti kan kita mengajar teman-teman satu toko. Nah, itu berdasarkan daring, ibu. Ya, kalau sama teman, apa namanya, satu kelompok, nanti menggunakan daring, saling menilai. Makanya nanti kita buat link video show sama kita. Ini juga mengamati saya. Bukan, ibu tadi mengamati. Nanti kita buatkan link, iya, betul. Terus, untuk RPP-nya kita buat berapa? Tiga atau cukup satu? Cukup buatan RPP-nya. Baik, kalau di dasarnya, RPP-nya ada berapa? Tadi, ada berapa? Tadi ya, ibu. Tadi, ibu. Halo? Satu, tapi kalau tadi sih sempurna nanti, saya punya satu. Satu, satu RPP-nya, saudara. Dini tak mau buat satu RPP, iya. Saya tak melihat Moga kalau ada pertanyaan lain Saya ingin bertanya Ibu Ini kan Ini tentang Dian Ayu Ibu Untuk tentang pembuatan RPP Itu nanti kan misalkan Misalkan satu RPP Itu kan kalau Di kelas rendah itu Biasanya kan tematik Ibu Itu memang Nanti diminta tematik semuanya Atau bagaimana Ibu Terus yang kedua Untuk bahan ajarnya itu Kita ngambil dari buku atau kita buat Terus yang ketiga Untuk LKPD nya itu nanti Berupa tematik atau bisa Permapel Terima kasih Ibu Sumar sini mungkin Membantu menjawab pertanyaan Budia ini Saya sambil menyiapkan dulu Materi yang Masuk dulu ke Apa namanya Hasil itu kemarin Ini garam Halo Bu Sumar sini Ini ada pertanyaan Dari Budia ini Sudah 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 Mohon maaf Ini saya masih Menyapa Menyapan Menyapan Ini dulu Sebelah Dari dulu Bu Terima kasih Bukan Ini pertanyaannya Tidak 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 Cuma Penjelasan Soalnya Budia Tadi apa Gimana RPP nya Gimana Atau Saya jawab Kalau Di kelas rendah Itu kan Biasanya Kita Mengajar Itu kan Tematik Ibu Berapa Terus Ini yang diminta Itu RPP nya Juga Tematik Atau Diambil Satu Mata Pelajaran Terus Kemudian Bahan Ajarnya Itu Kita Membuat Sendiri Atau Plot Dari Buku Kita Ambil Gitu Atau Bagaimana Terus Yang Kemudian Yang LKPD nya Itu Nanti Kita Buat Pertema Langsung Jadi Satu Atau Permatel Sendiri Begitu Terima Kasih Oh Asad Ini Permatel Kemudian Kalau Bahan Ajarnya Bu Dia Tentunya Harus Tidak Bisa Kita Hanya Berdasarkan Buku Karena Apa Yang Bahan Ajarnya Yang Diberikan Buku Biasanya Kan Tidak Bisa Sesuai Dengan Isi Konteks Saudara Disitu Jadi Bisa Saudara Combine Saudara Sesuaikan Bahan Ajarnya Bisa Dikembangkan Atau Memang Disini Yang Kita Kreatif Kita Untuk Pengembangan Bahan Bahan Ajar Memang Tujuannya Pembelajaran Ini Kemudian Pertanyaan Satu Tadi Sayang Gimana Dia Pertanyaan BMP-nya Itu Nanti Berarti Tematik Betul BMP-nya Tematik Betul Oke Sampun Ibu Terima Sampun Ijin Bertanya Ibu Iya Menggu Menggu Ibu 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 Siapa Ibu Ibu Siapa Ibu 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 Identifikasi Masalah Itu Apa Setengah Masalah Atau Yang Tentang Sekolah Apa Kesiswa Oh Ibu Identifikasi Masalah Ibu Dia Bisa Lihat Di LK21 Disitu Tergantai Semuanya Sarana Prasarananya Bagaimana Terkait Materinya Seperti Apa Perumusan Dan Ketujuin Indikator Terdekat Medianya Ada Persoalan Tidak Terus Model Yang Dikadai Kira-kira Modelnya Seperti Apa Tergantai Tidak Kemudian Dari Sisi Ketua Kemudian Sosiok Kondisi Tadi Makanya Saya Katakan Budiya Tadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Apa Namanya Materi Yang Disitu Saja Karena Kita Harus Mempertimbangkan Sosial Kulukur Siswa Budiya Materi Materi Bisa Tidak Mempertimbangkan Itu Makanya Materinya Bisa Saudara Kembangkan Yang Media Kemudian Ada Poin-poin Tidak Sarana Prasarana Ibu Indri Disitu Ada Beberapa Poin Ada Sampai H Saudara Lihat Di LK2 Nanti Kalau Saudara Menemukan Lagi Yang Monggo Ditambahkan Permasalahan Bisa Berjelas Bisa Dipahami Terima kasih Benda Ya Sampai Tenggol Yang Lain Ya Ibu Mau Bertanya Ibu Siapa Bu Enda Ya Ibu Enda Ini Untuk Pembuatan RPP Yang Pasti Itu Sudah Tematik Ya Bu Ya Untuk Satu Mapel Itu Boleh Mengambil Mapel Di Dalam Tematik Itu Sendiri Atau Hufus Matematika Kalau Tadi Disepangkatin Matematika Ya Tandu Beda Ya Tadi Disepangkatin Waktu Persamaan Persesing Kita Dipinta Untuk Matematik Ya Terima kasih Bu Sami Sami Ibu Mohon Tanya Ya Ibu Lilis Monggo Untuk RPP Sepertinya Ini Ini Kan Ada Beberapa Subtema Subtema Ini Ada Beberapa Pembelajaran Itu Membuat Satu Pembelajaran Saja Berarti Ibu Ya Gimana Tenggu Ibu Terima kasih Budiha Ayu Sudah Sembilan Sudah 345 Ya Gimana Ada Pertanyaan Lagi Ya Ibu Itu Tadi Saya Mau Pertanyaan Ibu Oke Bu Rpp Temanya Satu Atau Dua Coba Ibu Sumar Sini Saya Lupa Soal Ini Ada Yang Mapel Juga Yang Mapel Matematika Berarti Satu Tema Satu Matematika Atau Temanya Dua Mapel Satu Kemarin Keterangan Di LMS Itu Membuat Tiga RPP Dua Tema Satu Matematika Satu Ngapel Dua Tema Satu Ngapel Coba Saya Coba Saya Coba Sebentar Ya Betul Saudara Sudah Saya Masukkan Di Kelas Renggah Ini Perikannya Dari Koordinator Kelas Renggah Itu Tema Delapan Tema Empat Kemudian Kelas Dua Tema Sembilan Tema Tema Tiga Satu Mapel Iya Ini Temanya Dua Saja Temanya Dua Saja Bu Eta Oke Berarti Dua Tema Satu Mapel Ini Ini Tadi Baru Soalnya Kita Harus Sama Semua Tidak Tema Saja Tema Satu Satu Matel Terus Kelas Bawa Juga Seperti Itu Berarti Tiga Rp Betul Tiga 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 Betul Ini Baru Baru Tanya Soalnya Tiga RPB Lalu Untuk Tiga RPB Itu Dalam Satu Satu Tema Itu Ada Nama Belajar Ini Kita Bebas Memilih Ya Bu Ya Kalau Tiga RPB Tema Terfit Terif kita ini 14 hari ya waktu diskusinya ya jadi nanti ada hal-hal yang perlu kita tanyakan itu masuk ke situ jadi gak langsung bingung ini saya kan maaf mungkin tidak hafal nama satu-satu ini pertanyaan untuk kelompok yang saya bingung atau bukan minta tolong Pak Sofyan saya dibantu jadi ketua grup ini kelompok B ketua kelompoknya Bu Lili saja saya sampun ketua ketua kelas atau yang lain silahkan grupnya sampun wanton jadi nanti sudah dibuatkan grup Bunda oh sudah Alhamdulillah grup B sudah sudah dibuatkan Sudah Ibu ya berarti nanti saya sama belum masuk karsin belum masuk karsin oke oke Ibu oh monggo ada pertanyaan lagi terkait tugas ini saya harus saya jelaskan disini saya lihat iya saya mau bersanya Ibu Pak Irfan monggo Pak Irfan halo Ibu saya mau bertanya monggo Pak Irfan monggo gimana Pak Irfan itu kan berarti buat 3 RPP itu sesuai dengan kondisi di sekolah kita ya Ibu banyak daring tiga-tiganya itu daring semua Ibu atau harus antifim asif pakai RPP yang luring juga atau begini kalau saya kan tadi tidak penyakit persepsi kita belum belum tahu supaya amannya bagaimana saudara buat yang luring sama diri walaupun kondisi di sekolah itu belum tentu bisa dari apa bisa luring ya kan coba saudara buat berdasarkan itu karena kalau luring itu persoalannya apa kalau jaring persoalannya apa tentu kan berbeda ya coba dibuat semacam itu ya jagani istilahnya jagani karena perintah dari apa namanya pusat kita tadi saya belum menangis apa belum ada penyamaan persoalannya saudara siapkan semuanya jahat laring sedih apa kemudian yang kedua itu RPP-nya harus RPP yang terbaru satu lembar atau bebas gimana gimana Pak Irwan RPP-nya itu harus pakai aturan yang terbaru yang satu lembar itu atau boleh buat RPP-nya oh jalan pakai aturan terbaru kemarin kita sebabku punya garan jemungkan pasir akun baru ya maksudnya tadi saya bilang terus berdampung puluh saat tekan dengan ini ya ini ada yang minta berdampung sebentar mbak istri itu sudah saya tidak bisa masuk sudah bisa masuk sudah oke mokong gimana gimana Pak Pak Irwan sabun sudah sudah berarti pakai RPP yang satu lembar itu ya untuk oke gak ada pertanyaan lagi saudara saya tunggu saya mau bertanya bu tadi untuk pembuatan RPP itu kan dikondisikan daring dan luring gak bu ya di kabupaten saya ini mulai Senin yang lalu untuk pelas tinggi itu sudah bisa tetap muka tapi dua jam apakah saya masih juga harus membuat dengan yang luring itu tadi dengan yang garing karena sudah disemukk muka saya sarankan untuk tetap membuat laringnya juga apa garingnya kita kan ini persoalannya kan bagaimana pembelajaran kalau laring dan garing kan kita tidak tahu kita nanti apakah tetap bisa luring terus kadang-kadang gak bisa atau kondisi ini yang tidak diminta jadi bagaimana kita mengatasi persoalan kalau pembelajaran saya lihat kalau saya personal sih tadi menangkapnya tidak ada persamaan persepsi kami tidak ada dibahas itu tapi saya menyarankan saudara membuat dua-duanya daripada nanti setelah diunggah kok cuma laring saja atau daring saja saya sarankan untuk membuat dua ini terus terkait dengan tadi yang RPP satu lembar tadi ya Bu ya kalau RPP satu lembar itu penjelasannya itu memang kurang lengkap tidak seperti itu untuk penilaian dan lain sebagainya itu hanya ditulis penilaian seperti itu jadi walaupun apa intinya sistematikanya memang satu lembar tetapi yang lengkap ya Bu ya betul soalnya ada memang RPP satu lembar tapi itu bahasanya tidak lengkap lampirannya terpisah berarti nanti oke lampirannya terpisah tetap tetap berlembar-lembar tapi oke berlembar-lembar itu cuma konsepnya satu lembar lampirannya nanti ada oh iya ini sudah saya buang rapteg mengajar saudara diminta lembar kerja 31 saya lagi buka ini diminta daring dan laring kayaknya dua-dua saudara ya patek mengajar ke satu ini dari satu-dua baru membuka saudara yang kiriman dari pusat berarti nanti tiga RPP tiga daring tiga luring enam berarti enggak tiga itu saudara ada yang daring ada yang laring jadi lagi maksudnya segitu dua maksudnya tiga RPP-nya itu juga dua daring dan luring itu tebu enggak oke oke berarti kan nyabut enam berarti enggak jadi enam RPP jadi maksud saya begitu jadi tiga daring tiga luring oke atau tiga atau tiga itu misalkan dua daring luring jangan satu RPP yang dibuat satu daring satu luring enggak satu RPP itu satu kan saudara punya tiga dong mau laporan dipilih yang satu itu mau daring yang satunya luring atau luring oke enggak enggak berarti tiga itu kolaborasi yang berapa daring yang berapa luring oke enggak enggak satu RPP serang dari luring buka kebanyakan nanti tugasnya ya maksudnya tak pikir itu jadi enam enggak kebanyakan ini sama saya buka enggak apa ya jadi saya coba tak melihat apa yang diperintahkan dari saudara diminta apa saja saya melihat dulu jadi saudara saudara diminta membuat rangpung nanti itu saudara dari hasil pembelajaran itu saudara diminta untuk membuat rangpungan hasil pembelajaran saudara kemudian saudara juga diminta untuk seperti ini kita berdiskusi berdiskusi soal soal alat sebelum saudara melaporkan kegiatan saudara terkait dengan RPP saya lihat saudara harus apa saja bu suman sini sama dipandu saya mencari materian teman-teman kalau ada yang ditanya boleh di aslas diarangkan debungan sini sebentar saudara juga kemarin akan diminta untuk membuat video praktek pembelajaran ya saudara saudara juga diminta membuat itu ya saudara kalau praktek pembelajaran hari keberapa ini mulai dipikirkan saudara diminta membuat video pembelajaran ya saudara tidak terkait spesifikasi misalnya data observasi satu itu ada hal-hal yang tidak bisa masuk di dinpasing masalah rumusan saudara memberi catatan apa atau mau bertanya apa ini tidak terkait sama ini 1-2 hijau makna ya tidak ada saudara apa ini kalau tidak ada masalahan tidak ada yang perlu ditanyakan kita bisa ob untuk unsinkronus saudara identifikasi masalah kira-kira sebelum membongkut saya tadi lihat jadwal disini untuk kita diskusikan lagi pas jam 1 siang atau bagaimana atau masih ada yang penuh jadi untuk kita hari ini adalah identifikasi masalah dan rencana asli perangkat pembelajaran perangkat ke satu ya saudara ya saudara perangkatnya katanya saya tadi diberitahu bisa saudara download di LMS saudara kalau saya saya tidak bisa melihat ya saudara ya ada perangkatnya katanya bisa di download masing-masing ya supaya saya mungkin supaya Bu Inja juga bisa tahu perangkatnya sepertinya apa punya saudara untuk saya ternamping untuk bantu saya boleh saya Bu Lilis dibantu dikirim untuk personal untuk saya lihat Bu Sumar sini dari Jogja detak berarti ya Bu Sumar sini Magetan Jogja jauh bu jauh ya Magetan itu sekarang ngawi itu kan oh masih selatan masih selatan sebelum ngawi berarti ya bu ya oh iya ibu itu yang panduan itu sepertinya sama seperti yang dises sama ibu itu oh berarti sama oh berarti sama ibu berarti sama ibu berarti itu ya enggak ada itu yang lain ya kalau memang tidak ada pertanyaan mungkin bapak ibu mau go ini unsinkronusnya saya lihat untuk diskusikan nanti siang saudara diminta apa namanya melakukan observasi kelas visual bahwa saya baca kan audio visual atau isu-isu terkait kasus pembelajaran dan di tempat saudara ya untuk menemukan permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekelas atau di sekolah masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang saudara apu ya saudara ya lebih bagus seperti itu saudara ini kemudian saudara melakukan analisis kompetensi atau capai pembelajaran mata pelajaran yang akan saudara apu untuk menemukan permasalahan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran ya itu jadi saudara nanti kita akan diskusikan masalah itu ya ini tugas saudara jadi saudara menerapkan model pembelajarannya apa namanya from batch learning ya nanti itu yang saudara buat ya namun anu ya sudah penuh tugasnya jadi saudara saya ulangi lagi melakukan observasi kelas terkait kual audio visual ya kemudian saudara nanti membuat apa namanya laporan atas isu-isu kasus pembelajaran dan sumber informasi lainnya dalam hal pembelajaran saudara diminta untuk menemukan dan mengenali permasalahan pembelajaran yang terjadi di sekolah atau di sekolah masing-masing sesuai dengan waktu pembelajaran yang saudara aku kalau lagi ini untuk matematika kemudian melakukan analisis kompetensi atas capaian pembelajaran dan mata pelajaran yang akan saudara aku untuk menemukan permasalahan dan dalam pencapaian kompetensi pembelajaran dengan rana pencapaian yang tinggi ya saudara tidak hanya rana apa saudara bagaimana apa kita akhiri dulu sinkronisnya ini untuk saudara bekerja biar nanti ada hal yang bisa kita diskusikan jam jam 1 siang posisinya tetap seperti ini sehingga sampai ketemu Assalamualaikum Warahmatullahi Baratah langsungnya kita Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Terima kasih.